Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, saya mau mempromosikan dulu produk yang saya jual. Disini ada banyak sepatu sniper buat cowok ataupun buat cewek, dengan model yang berbeda-beda serta ukuran yang berbeda-beda pula. Insya Allah, warang yang saya jual berbahan premium. Dan jika teman-teman mau order langsung saja ke Instagramnya, store153 di DM aja, dan jangan lupa juga di follow pengiriman seluruh Indonesia. Gas ke order! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dikenal saya, Afib Setiawan. Oke, pada video kali ini, saya mau review hasil pemasangan karburator CPO PE24 ya. Karena kemarin habis di unboxing, jadi buat teman-teman yang ingin untuk unboxingnya, boleh di cek di video saya sebelumnya. Oke, jadi pada video kali ini, saya mau tes ya, kenormalan karburator dari merek CPO ini. Nah, bentukannya kayak gini. CPO Cool Power PE24 ya. Oke, ini dipasang di motor PGR New yang mesinnya masih standar, apakah normal atau tidak. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagi teman-teman biar bisa menjadi bawasan juga buat teman-teman yang ingin tahu dan yang lagi mencari produk yang sama seperti ini ya. Oke, kita coba langsung aja ya. Sebelumnya ini nggak ada starter-nya ya, karena udah diganti bagian dinamo-nya, ini ada starter-nya. Namun, karena pakai yang lokal, si dinamo starter-nya, jadi suara pas starter suaranya kayak jingit kayak gini. Ini mesinnya udah nyala ya. Jadi ini karbunya bisa dibilang normal ya, harga Rp 200 ribuan, tapi kualitas ini nggak banyak di setting ya. Karbu ini dipasang di mesin standar PGR, nggak banyak yang di setting. Cukupnya ditutup aja, lubang kawanya tertutup. sama lubang hawa sebelah cirinya ditutup juga, namun ini nggak nih. Karena biar ada udara masuk ke dalam ya, sama yang ini. Ini langsam-nya, dan ini buat kecelangnya di sini. Nggak ada yang di obat. Setelah pemasangan, ini cuma di setting dari langsam-sama bau dan anginnya aja ya. Kita cobain ya, digas-gas. Kayaknya buat teman-teman, ini langsamnya fungsi ya, bisa di setel manual sama kita semua. dengerkan suaranya. Bisa di atur dari sini, langsam. Kita digunakan juga. Kita atur aja, supaya motornya tidak mati. Dari sini ya. Oke, kayaknya sini saya lagi mencoba dipakai ririk dia pakai jalannya. Jadi buat teman-teman yang bisa dinilai sendiri ya, gimana akelerasinya. Maaf jika ininya agak noise, saya namanya nggak pakai ini, nggak pakai stabil. Sampai jumpa. Oke guys, setelah tadi saya coba pakai riding ya, ini di jalan tuh Nah, menurut saya sih ini karbu yang cukup unik ya Karena tidak banyak yang disetting juga, ini udah normal, bisa dibilang normal Jika kalian merasa kurang boros ataupun terlalu boros Bisa kalian ubah di bagian settingan yang ini ya Yang ini Kalau langsungnya terlalu nggak ada atau terlalu kegedean, kita ubah dari sini ya Langsung digeber juga sih, ini enak kan Tenaga atasnya nambah gitu Kita bagi pelajar ya Oke, sip teman-teman Jadi mungkin review dari hasil pemasangan karbunya segitu saja Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton Hhususnya buat teman-teman yang sedang mencari ulasan tentang karburator ini Jadi mungkin untuk saat ini Videonya disukupkan sekian saja Maaf-maaf jika ada salah-salah kata Jangan lupa buat beri komen dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax